Intro Single Ladies, boleh berikan tepuk tangan untuk Single Man kita? Selamat malam, selamat datang dari Single Man Indonesia. Hai Single Man, selamat datang Teknet Indonesia. Selamat malam dengan siapa ini? Siva. Siva, Siva adalah? Kakaknya. Kakaknya, Kak Siva. Selamat datang Kak Siva. Boleh berikan tepuk tangan juga buat sang kakak. Kakak Siva, datang-datang langsung menarik dua Single Ladies, Miss Feli, dan juga Isna. Ada apa? Karena mereka cocok untuk menjadi model. Cocok untuk menjadi model? Apa hubungannya, Kak? Karena adik saya punya butik. Oh, oke. Karena sang Single Man punya usaha di bidang fashion. Dan kakak rasa, maka dari itu, kedua Single Ladies ini, dirasa cocok untuk jadi model? Oh, oke. Bawa apa kamu di dalam kotak ini? Ini adalah hadiah untuk Single Ladies yang akan saya berikan nanti yang akan menang. Oke, menang untuk apa nih? Menang dalam loba apa nih maksudnya? Fashion Show malam ini. Oke, Fashion Show. Jadi, kakak menarik Feli. Dan juga Isna. Dirasa cocok untuk menjadi model. Tapi mau dites dulu? Boleh. Tesnya tes Fashion Show? Betul. Oke, kita lihat. Oke, baik. Isna Feli sudah siap? Siap. Jadi model ya? Iya dong. Oke, siap ya. Baik, kita akan mulai dari Feli terlebih dahulu. Musi untuk Feli. Feli. Oh. 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 Ini biasanya model buat photoshoot toko emas. Isna. 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 Oh. 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 Aku baru lihat model kalau jalan. Tapi kamu punya kayak masing-masing Oke single man Kalau salah satu diantara mereka berhasil memikat kamu Jadi ini akan kamu berikan hadiahnya Betul Menurut kamu dari Veli dan juga istilah mana yang lebih baik penampilannya untuk menjadi modern Sepertinya malam ini saya lihat yang lebih pantas ada Veli Veli Oke boleh langsung diberikan ke Veli Penasaran Oke Oh makasih Wow Coba lihat Buti kamu menyediakan baju buat petugas orange Buka dong Masa Veli doang dapet Istilah gak dapet apa-apa Dikasih apa kak? Ambil apa tuh? Kakak ngapain Pernah ya Kamu aku kasih coklat Oh makasih Oh dikasih coklat Baik selamat Veli dan juga Isna Yes selamat Silahkan kembali Silahkan kembali Baik single man kali ini kita akan memberikan kesempatan kamu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Sudah siap? Sudah siap ya Yang maju satu langkah single man di Cik Mial Tidudesia Perkenalkan dirimu Halo single ladies Halo Selamat malam Saya Rudy dari Depok Rudy dari Depok Kita akan langsung memasuki round pertama Kita akan lihat berapa banyak single ladies yang tertarik dengan kamu Ladies Tentukan pilihanmu sekarang Rudy dan juga kakak ada 24 single ladies yang tertarik dengan kamu Rudy Oke kita akan coba cari tahu siapa di antara mereka yang tertarik dengan kamu Gak jauh-jauh ke Veli dulu aja deh Gimana Veli kamu nyalin lampu podium gara-gara apa? Aku ada pantun buat dia Oh boleh dong Buah manis mulai kedandong Cakak Abang manis Jangan lupa pilih aku Halo Tapi Kak Angel Karian Kak Angel Aku penasaran Kenapa? Kamu suka cewek yang kayak mana sih? Oke kriteria wanita idaman kamu Kriteria wanita idaman saya adalah yang alisnya tebal Dan tatapan mata yang tajam pada saat bicara bisa memainkan alis Alis mata tebal kalau menatap tajam Betul Single man dan kakak Kita ketengah Mari kakak silahkan Aduh misalnya Untuk gue gak pake buku-buku Ibi matiin Halo Rudi ya Betul Rudi baru mandi ya Ini katanya tempat nyari jodoh ya Iya bener Kamu aja masih jomblo Tadi Rudi bilang Dia suka sama wanita yang alisnya itu kalau ngomong naik-naik Alisnya tebal tapi alis lu itu kayak cita-cita ketinggian Jadi kalau ngomong kayak kaget terus gitu Tapi kan kamu suka kan Iya Kayak begini Dia suka yang alisnya tebal sama kalau yang ngomong tuh matanya tuh tajam gitu Oh nanti diraut aja ya Eh emang pensil Ken tajam Kita panggilin aja nih yang bisa alisnya naik-naik kalau ngomong Alisnya naik-naik Naik-naik kalau ngomong Beberapa orang? Dua aja Dua orang Nih tajam nih Siapa? Putri sama Veli nih tajam nih Mana Putri Veli Mereka kalau dilihat-lihat mirip Kayak kembar Tuh alisnya bagus Poninya juga sama kayak gorden ngwartek Tuh Hebar dong Ini mereka berdua udah lama banget jomblo Padahal cantik ya Padahal cantik Netizen aja bingung kenapa mereka berdua gak ada yang milih Ya mereka cantik karena ada gangguan Lakuan Kita challenge aja deh Kan biar kalian berdua makin kenal sama single mannya Kita main SKSD Apa itu? Saking kenal semakin deket SKSD SKSD Iya Ngapain ini misalnya? Caranya gimana tuh? Caranya ya biar ada menimbulkan tawa dan bahagia Kamu gombalin aja single mannya Nanti yang gombalannya bagus Kalian maju Dan bisa semakin deket sama single man Berarti single mannya di depan ya Oh oke Silahkan boleh ke jalan perjuangan di depan Jadi disini aja Ruth Adanya sini Ruth Sweet aja Sweet ya Oh iya berarti Veli menang Oke Veli mulai Veli berikan gombalan Berikan ekspresi wajah yang Hmm gitu Dia boleh maju satu langkah Dan begitu juga sebaliknya Kalau putri gombalannya oke boleh maju satu langkah Iya Siapa yang paling dekat berarti lama-lama dia mendekat Siapa yang paling oke berarti bisa mendekat dengan single man kita Oke kalian Siap ya Oke Veli Silahkan Oke Dengan ekspresi Oke Dulu kamu belajar bagi-bagian gak sih Belajar kenapa tuh Berarti bisa dong Bagian rasa sayang kamu Kak Ini sudah menahan dibirin Dia ekspresi Saryawan lu Bagaimana Apakah kamu boleh maju satu langkah Boleh silahkan Silahkan maju satu langkah Oke semakin mendekat Berikutnya Putri Putri Rudi Iya Putri Kamu tau gak Bedanya buku sama kamu Eh alisnya mana alisnya Ketutup puni Apa tuh Kalau buku kan jendela dunia ya Kalau kamu jendela hati aku Boleh maju Boleh silahkan maju putri Oh maju juga Sary 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 Oke sama ya Sevel silahkan Veli Berikan juga ekspresi Wajahmu dan juga alis Bibir gak usah bibir Oh gitu Kali ini mau pantun Pantun apa tuh Ikan hiu makan kepiting I love you more than anything Boleh maju satu langkah Atau tidak usah Tunggu sebentar Kenapa Aku mau dengerin Putri dulu Untuk yang keduanya Masih bimbang Iya betul Masih bimbang Ayo Put jangan mau kalah Put Dia lagi bimbang Mumpung dia lagi bimbang Bener Ajar Put Ya Putri Kuping Kuping apa yang jadi impian Apa tuh Kuping engkau jadi suamiku Let's go 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 Ini penentuan nih kalau begini Kamu tadi bimbang Sama Veli Ini kalau Putri sekarang gimana ya Apakah dia boleh maju Boleh maju enggak Satu langkah Silahkan maju Putri Senjaga Veli Wah Putri pemenang Selamat Selamat Jadi Putri yang boleh maju Veli tidak boleh Betul Tidak boleh Berarti Putri pemenangnya Putri pemenangnya Oh wow Selamat 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 Aku mau gomba juga untuk Putri Boleh Putri Sini dong sini Sini dong sini Di tengah dong Putri kamu tau gak Mandi apa yang gak basah Apa tuh Mandirikan rumah tangga aku dan kamu Putri selamat Jadi pemenang challenge kali ini Iya Putri Kak Kakak-kakak diem aja Iya nih kakak diem aja Apa jangan-jangan trombosidnya lagi turun Bukan dong Tipus Soalnya kakak dari tadi tuh Menyimak aja Menyimak siapa kira-kira yang kakak suka Dari antara Putri atau Veli Kakak ditanya sama Tante tuh Veli Veli Pertimbangkan buat kamu Selamat buat Putri memenangkan tantangan kali ini dan Veli Veli gak apa-apa ya Selamat datang kembali ke Bapak Oke deh Rudy Nanti pikir-pikir lagi ya Nanti pikir-pikir lagi ya Veli 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 Sini Eh tinggi banget sini Ini dong Nih ya kan Tau gak kenapa banyak wanita yang suka sama warna pink Kenapa tuh Iya Kenapa banyak wanita yang lebih suka warna pink daripada abu-abu Soalnya wanita lebih tau mana ratusan mana ribuan Hehehe Kakak Promosikanlah adik kamu supaya single ladies tetap menyalahkan lampu podium Apa alasan mereka harus memilih Rudy sebagai pasangan mereka Kenapa kak? Rudy itu orangnya baik Pekerja keras Dan Suka belanja Ladies single men yang suka ngebelanjain Tentukan pilihanmu Sekarang Rudy masih ada 14 single ladies yang tertarik dengan kamu Rudy Jumlah yang cukup banyak ya Kakak dan Rudy mari ikuti saya Silahkan Oke baiklah disini udah ada Tasya Tasya alasannya apa sih matiin lampu podium? Iya Kak Angel Aku tuh ngeliat dia itu Tadi kan pas lagi main alis-alisan itu Aku liat dia itu kayaknya masih main-main deh Soalnya gini Kak Angel Soalnya gini Kak Angel Gitu bisa Oh jadi dari situ kamu ngerasa kayaknya main-main deh Iya Kalo main cuma dari alis Udah gitu kan tujuan kita beda jadinya Kak Angel Gimana ini tanggapan ya? Kakak ada pembelaan gak buat adik kamu? Kamu jangan salah menilai Adik saya itu orangnya serius Mencari yang jujur Pernah serius sama mantannya Cuma ditinggal nikah sudah lamaran Oh oke Jadi ini membuktikan bahwa single man kita ini bukan orang yang suka main-main Karena terakhir dia punya hubungan pun sudah di tahap lamaran Betul Kemudian akhirnya Berakhir dengan Ditinggal Ditinggal menikah Oh Ketika kamu sudah melamar seorang wanita Artinya ada pertemuan pihak keluarga Betul Gimana akhirnya ketika keluarga kalian sudah bertemu Tapi dia menikahnya dengan orang lain Apakah ada omongan dari keluarganya ke keluarga kamu? Tidak ada Beliau hanya mengucapkan I'm done with you melalui WhatsApp Jadi hanya diputuskan melalui WhatsApp saja Betul Tidak ada komunikasi secara langsung Tidak ada Tidak ada bertemu sekalipun Tidak ada Setelah itu gak pernah ketemu Tidak pernah sampai saat ini Ke Angel Karian Kenapa Maria? Oh my god Tasha Kamu tuh kebiasaan banget tau gak Dikit-dikit mati lampu Dikit-dikit mati lampu Alasannya gini-gini Itu kan cuma asumsi kamu doang kan Iya kan kamu lihat dong single mannya Dan tadi historinya dia sama mantannya kayak gimana Gak semua orang kalau misalkan Mainin alis kayak gitu dianggapnya gak serius Gak boleh kamu kayak gitu Itu namanya Maria Dia membela kamu Masuk ke dalam tipe kamu gak? Half lah Jadi setengah-setengah kalau dia? Setengah-setengah gak pasti Masih mau tau lebih dalam karakternya Oke emang menurut kamu dia kenapa? Dia ngebela kamu loh? Untuk lookingnya sih perfect ya Tapi terlalu bar-bar untuk kalian Kau dengerin kemar Emang enak dibilang tau Emang dia potong rambut di barbershop Makanya bar-bar dia ya Oh oke Tapi pikirkan baik-baik Carian, Carian Aku mau nanya Silahkan Rudy kamu suka ngemil gak? Suka kenapa tuh? Enggak aku jualin cemilan Iya Dia malah dagang Nanti aku kasih ya kamu Tasya kamu kan udah matiin lampu Kenapa jadi gentil sama dia? Iya Tasya tuh emang selalu gitu Udah matiin lampu Abis itu main belakang Gak boleh Tasya tuh Oke Kakak dan juga Rudy Itu namanya Maria dan juga Tasya Ingat baik-baik ya Walaupun Tasya sudah mematikan lampu Tapi lampunya Maria masih menyala Termasuk single ladies yang lainnya Kita akan memasuki round ketiga Kakak lihat baik-baik Single ladies yang masih menyalakan lampu podium Di samping kiri dan samping kanan Kalau kakak bisa merekomendasikan satu nama Yang kakak rasa cocok nih sepertinya untuk Rudy Sebutkan siapa namanya? Putri Putri Oke Putri direkomendasikan oleh kakak Kenapa? Karena Putri itu kelihatannya lebih cocok dengan adik saya Oh terlihat secara Berarti penampilan ya Dari penampilan terasa cocok buat Rudy Baik Kita lihat Keputusan semua ada di tangan Rudy Rudy dan kakak boleh saling berhadapan-hadapan Kakak anak berapa? Anak pertama Rudy? Anak kakak Dari berapa saudara? Dari enam Nomor saudara Oke dari nomor saudara Silahkan di tatap Rudy Kebanggaan kakak ini pasti ya Apa yang mau disampaikan untuk Rudy sebelum ia menentukan pilihan? Semoga mendapatkan jodoh yang baik Yang bekerja keras sama seperti Rudy Jangan terulang lagi sama mantan-mantannya yang sudah Baik Rudy apa yang ingin kamu sampaikan untuk kakak kamu? Terima kasih sudah menjadi kakak yang terbaik saat ini Tempat curhat saya, tempat pulang saya lah ini Sosok ibu saya yang kedua bagi saya Baik Rudy kita berharap yang terbaik untuk kamu Sudah siap Rudy? Sudah Ada kata lama dalam kata lamaran Semoga kali ini gak butuh lama-lama untuk kamu kembali lamaran Amin Matikanlah sebelas lampu Biarkan tiga lampu podium tetap menyala Rudy di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Rudy Silahkan Rudy Ke kiri atau ke kanan podium Oke menuju ke kiri podium Aduh Putri dimatiin Lekomendasi Bapak justru dimatikan oleh Rudy Sembilan lampu lagi Delapan lampu lagi Tujuh lampu lagi Lalu lampu lagi begitu cepat Oke menuju ke kanan podium Gita, Sabrina Tiga lampu lagi Wow Satu lampu lagi Satu lampu lagi Baik terpilihlah tiga single ladies Di antarinya ada Tika, Sylvia dan juga Isna Kamu mematikan lampu podium Putri yang merupakan rekomendasi dari kakak kamu Apa alasannya? Saya mau, saya sudah tertarik melihat ketiga single ladies ini Maka itu saya ingin menantang ketiga single ladies ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan Oke untuk mencari tahu mereka lebih dalam lagi ya Betul Single man kita Rudy bersama dengan tiga single ladies pilihannya akan bermain dalam Sandaran Hati Rudy dan Isna siap bermain dalam permainan Sandaran Hati Isna kamu apa kabar? Baik Hobi kamu apa? Jalan-jalan Jalan-jalan Aku mau beri kamu satu pertanyaan Aku ini kan sudah ke tahap serius ya Tapi pernah gagal Menurut kamu cara meyakinkan Perempuan untuk kejenjang selanjutnya itu seperti apa sih? Meyakinkan perempuan itu Tergantung sama dirinya sendiri ya Maksudnya tuh Ini kan udah ke tahap serius banget Kalau sampai ke tahap serius itu tuh pasti Kedua belah pihak itu kan udah yakin Tapi kalau sampai ceweknya gak jadi Pasti ada sesuatu yang bikin ceweknya itu terganggu pikirannya Nah daripada saat menjalankan rumah tangga dan hancur Mending lebih baik Gak jadi daripada pas udah jadi Eh ternyata rumah tangganya cuma sebentar Sudah cukup puas? Sudah Baik Isna silahkan kembali ke podium Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya silahkan Tika Rudy dan Tika kembali kita mainkan Sandaran Hati Wah Tika kamu malam ini sangat dingin tangan kamu ada apa? Karena aku grogi mau dapetin kamu Aku mau beri kamu satu pertanyaan Tika Tika aku ini kan memiliki bisnis Kira-kira jika ada penurunan dalam bisnis aku apa yang Akan kamu lakukan? Apakah kamu bisa membantu aku dengan cara apa? Bisa banget dong Aku bakal bantu promosiin desain kamu di sosial media aku Dan aku juga terlihat proporsional kan bisa jadi bahan model kamu di sosial media bisnis kamu Cukup menarik Jadi aku pasti bisa banget diandalin Apalagi Kamu harus inget Kamu suka belanja Aku juga suka belanja Jadi aku gak akan biarin Bisnis kamu nurun lama-lama Baik Tika Terima kasih banyak Tika Silahkan kembali ke podium Dan yang terakhir silahkan Sylvia Silvia dan singleman kita Rudy kembali kita mainkan sandaran hati Beri tangannya Rudy Tak boleh Em Oh Silvia aku mau nanya sama kamu Kira-kira kamu risih gak sih ketika melihat laki-laki merawat dirinya pada saat malam hari? Aku paling suka banget sama cowok yang wangi Jadi kita bisa perawatan bareng ya kan Kita bisa jalan-jalan bareng, shopping bareng Kita cocok deh Sudah cukup? Wow cukup singkat sekali Baik Silahkan kembali ke podium Silahkan Sylvia Silahkan Sylvia Baik Itu dia tiga single ladies yang sudah dipilih oleh Rudy Pada akhirnya siapa yang akan dipilih oleh seorang Rudy Rudy Gimana kamu pandangannya kesana semua karena tiga-tiganya berderetan ya Udah menentukan pilihan kamu belum? Sudah Sudah yakin? Sudah yakin sekali Oke walaupun perbincangan kamu dengan mereka cukup singkat ya Tapi kamu sudah yakin punya pilihan? Betul Rudy matikanlah dua lampu Biarkan pilihanmu lampu podium yang tetap menyela Sudah paham? Paham Let's go Rudy di TBL Indonesia Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Rudy Silahkan Rudy Ada Tika, Sylvia dan juga Isna Tika Tersisa Selamat Tika Oh Tika Wah Tika Happy sekali ya. Happy sekali. Dari akhirnya apa alasan kamu memilih Tika pada akhirnya? Pada saat tadi Tika bicara, dia sangat meyakinkan hati saya untuk memperjuangkan usaha-usaha saya ke depannya. Hmm oke. Tika gimana perasaan kamu? Aku seneng banget dia suka sama jawaban aku, berarti dia semangat. Gak akan menurunkan bisnisnya. Ya benar. Dia punya jiwa semangat untuk membangun bisnis, apalagi Tika ini suka dengan pria yang suka mix and match busana. Betul. Artinya yang into fashion, yang suka dengan fashion dan tepat pilihan. Kalian berdua masing-masing, kamu memilih Tika, Tika pun tetap menjalankan lampu untuk kamu, Rudy. Selamat buat kalian berdua. Kita beri kemudian untuk ngedate waktu naik serilai. Sepuluh juta. Selamat. Silahkan menuju. Selamat ya. Selamat bueno. Selamat malam.